Ya salam dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, Umat Tuhan, Jemaat Tuhan GBI WC Latumantan dimanapun Bapak Ibu berada dan rekan-rekan saya yang ada di channel Youtube KMTT dan juga ada di Facebook GBI WC Latumantan dan semua yang ada di manapun Bapak Ibu berada saya boleh berjumpa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat kita kembali lagi dalam program kita yaitu TSW tetap setia walaupun kenapa harus pakai TSW kenapa tidak pakai tetap setia kalau TSK TSK adalah syarat tertentu yang harus kalau kita ikut Tuhan kalau kita setia kepada Tuhan harus Tuhan ada syarat yang kita harus ikuti yaitu kalau Tuhan memberkati saya kalau Tuhan sembuhkan saya baru saya ikuti tapi TSW ada walaupun kita ikut Tuhan sekalipun ada masalah ada persoalan kehidupan kita tidak pernah bergeser dari iman kita kepada Tuhan nah hal-hal inilah yang saya sedang buat untuk menguatkan iman kita semua bahwa kita akan hidup di akhir jaman dan kita berkata bahwa di akhir jaman akan datang masa yang susah masa yang sulit masa dimana orang akan mencintai dirinya sendiri orang akan berusaha untuk mempertahankan dirinya orang akan berusaha untuk hidup egois orang akan berusaha untuk hidup tidak lagi peduli dengan agama tidak lagi peduli dengan ibadah-ibadah atau hal-hal yang rohani namun bagi kita yang saat ini menyaksikan ini saya percaya bahwa kita adalah orang yang peduli dengan hal-hal rohani hari ini kita berada di dalam wabah virus corona ini mengingatkan kita sadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan amin nah dalam kita membutuhkan Tuhan ini kita perlu yang namanya ikut Tuhan itu walaupun walaupun susah kita tetap ikut Tuhan walaupun nangis kita tetap ikut Tuhan walaupun memikul sali berat rasanya tapi kita tetap mau setia ikut Tuhan amin Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih amin semuanya pasti mau tetap setia ikut Tuhan seperti kisah yang dikisahkan oleh sebuah orang yang mengkisahkan dan saya pernah taruh video itu di channel youtube saya di India bahwa ada satu keluarga yang mereka tetap setia ikut Tuhan walaupun nyawa taruhannya dan kisah itu merupakan hampir sama dengan kisah yang saya alami di timur sana saya bisa melihat papa saya dulu dalam pelayanan bagaimana papa saya juga mempertaruhkan nyawanya dia dibenci dia dianiaya dia di banyak hal yang diperhadapkan kepada bapak saya namun bapak saya tetap nyanyi pujian yang seperti yang di orang India itu nyanyikan yaitu apa saya tetap cinta Yesus salib di muka dunia di belakang ku tidak ingkar Yesus kita tidak akan mengingkar Yesus dalam keadaan apapun amin ya saudara nah saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus hari ini kita merenungkan sebuah pengalaman kehidupan dari seorang nabi yang dia mengalami keadaan yang persis seperti mungkin keadaan kadang kita di akhir jaman nantinya yaitu di Habakkuk pasal yang ketiga ayat yang ketujuh belas sampai ke sembilan belas saya bacakan buat bapak ibu dan saya berharap bapak ibu boleh mengikutinya dan menyimaknya di Habakkuk pasal yang ketiga saya bacakan buat bapak ibu dan kita sama-sama merenungkan ini biara firman Tuhan yang kita terima saya berharap bapak ibu boleh menyimak dan mengikutinya sehingga iman kita dikuatkan Habakkuk 3 ayat 17 bapak ibu boleh sampai sembilan belas ya Habakkuk 3 ayat 17 Tuhan alaku ada diantaramu sebagai oh maaf Habakkuk itu ada sefanya Habakkuk pasal yang ketiga ayat yang ketujuh belas ya sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalo dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang namun aku akan beriria di dalam Tuhan beriria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itulah kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus pengalaman yang saat ini dialami oleh Habakkuk dan saya bagikan kepada Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan yang ada di GBWC Latumainten kita belajar dari Habakkuk dia dalam keadaan yang dikatakan disini kalau kita baca di Habakkuk pasal 1 sampai pasal yang kedua dia bilang begini saya meminta keadilan saya berdoa dan memohon keadilan tapi kenapa kelaliman yang Tuhan berhadapkan kepada saya saya berdoa supaya Tuhan memulihkan negeri ini tapi malah Tuhan merancangkan sebuah hukuman terhadap negeri ini nah dia belajar banyak hal nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus kadangkala dalam kehidupan ini kita mungkin juga sudah lelah sudah capek ya kan kita sudah harus disuruh ke rumah masuk dalam rumah kurang lebih hampir sudah 2 bulan dan ada yang sudah mulai bosan mungkin anaknya sudah mulai teriak tidak sekolah kangen dan temannya dan hal-hal lain sebagainya dan kita mungkin sudah mulai merasa tidak lagi nyaman nah saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus namun Habakkuk ini dia diingatkan ending daripada pasal yang ketiga ini dia berkata bahwa sekalipun pohon arat tidak berbuah pohon anggur saya bacakan ya sekalipun pohon arat tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saya itu mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan bukankah hari-hari ini kita diperhadapkan keadaan seperti itu kita yang tadinya kerja dan menghasilkan sesuatu tapi hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa lagi bukankah dulunya kita mungkin juga buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan kita layani dan kita mengharapkan supaya ada orang yang memberkati kita dan juga tidak dapat apa-apa lagi kenapa? karena kita disuruh masuk ke dalam rumah banyak hal yang mungkin Nabi Habakkuk perasanya saat itu adalah mungkin saat ini juga perasaan yang kita alami Nabi Habakkuk merasa banyak yang mengecewakan pekerjaannya sudah tidak lagi bisa diharapkan lagi usahanya di ladang sudah tidak bisa diharapkan lagi mengecewakan tidak berbuah lagi tidak menghasilkan apa-apa lagi usaha kita pun sama saudara mungkin usaha kita lagi lesu dan luar biasa lesunya karyawan yang bekerja dan hari ini mereka dipecat dan di PHK dan mereka dirumahkan dan mereka juga mungkin merasa sudah tidak lagi tahu dari mana tapi kita tidak bukan seperti orang di luar sana tapi kita mau belajar seperti Habakkuk ini dia tetap bersuka cita berria-ria di dalam Tuhan dia tetap bergembira dia tetap bersenang kenapa? ya kan? ada di sisi lain ada orang yang ketika dia susah harusnya dia susah tapi Nabi Habakkuk dikatakan dia bersuka cita sekalipun semuanya itu tidak menghasilkan apa-apa sekalipun itu mengecewakan sekalipun usaha saya tidak bisa menghasilkan yang diharapkan lagi sekalipun pekerjaan saya mungkin tapi saya bersuka cita amin ya Bapak Ibu ya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus renungan kita hari ini adalah kita belajar seperti Habakkuk apa rahasianya Habakkuk sehingga dia bersuka cita apa rahasianya yang membuat Habakkuk ini dia tetap berria-ria di dalam Tuhan dia tetap tidak pernah bersungut-sungut dalam hidup ini dia tidak pernah mengurutut dia tidak pernah menyalahkan siapapun dia tidak pernah menyalahkan keadaan dia tidak pernah mengalahkan negara ini dia tidak pernah mengalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun tapi dia tetap berkata saya bersuka cita berria-ria di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan saya Nah saya catat disini Bapak Ibu dan Saudaraku ya Saya kasih kita baca di Habakuk pasalnya kedua ayat 1-2 Kita mundur ya apa yang membuat dia Habakuk pasalnya kedua ayat 1 Orang yang benar akan hidup karena percaya judulnya Aku mau berdiri di tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara Aku mau meninjol dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku Lalu Tuhan menjawab aku demikian Tuliskanlah pengelihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh Supaya orang sambil lalu dapat membacanya Nah Saudaraku yang saya kasih dalam itu Apa rahasianya sehingga Nabi Habakuk ini Dia tetap bersuka cita di dalam keadaan yang susah Di dalam keadaan yang sulit Di dalam keadaan yang tidak menguntungkan Di dalam keadaan yang tidak membuat dia kecewa Tapi dia tetap bersuka cita Yang pertama Saudara saya bacakan disini di ayat pasal yang kedua Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai kedua adalah Habakuk ini ternyata orangnya itu Saudara Dia suka ada di menara doa Dia selalu masuk kepada menara doa Ruang doa, tempat doa, di mana dia berdoa Di situ dia melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi dia Kalau kita mau bersuka cita dalam hati ini Kita tidak mau kecewa dalam hidup ini Kita tidak bisa larut dalam masalah Dan kita bisa kuat menghadapi situasi ini Kuncinya cuma satu Saudaraku Yang pertama adalah kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan Kita ada di ruangan doa Kita ada di dalam hadirat Tuhan Di situ kita mendapatkan kekuatan yang baru Di situ Tuhan memperlihatkan kepada kita Tentang keadaan situasi yang ada Doa kita di hadirat Tuhan itu mengubah hati kita Kita merasa tenang, kita merasa suka cita Ada teman yang berkata bilang gini Saya itu lebih suka tutup mata daripada buka mata Kenapa? Waktu saya tutup mata Saya melihat semuanya itu mudah Tapi waktu saya buka mata Saya merasa semuanya itu tidak mudah Oleh karena itu saya lebih suka tutup mata daripada buka mata Itu bukan berarti dia tiap hari tutup mata jalan Jalan nabrak bukan Tapi dia lebih suka berdoa daripada dia tidak berdoa Waktu dia berdoa dia melihat segala sesuatu itu Tuhan kasih lihat kepada dia bahwa semuanya itu pasti bisa diselesaikan Hatinya dikuatkan, semangatnya dikuatkan, dihiburkan kembali Tapi ketika dia tidak berdoa Dia buka matanya, kenyatanya tidak berubah Tapi hatinya bisa berubah Amin ya Rohnya diberubah, dia kuat, dia senang Ini rahasia yang pertama adalah masuk dalam hadirat Tuhan Pergunakan waktu-waktu kita yang ada Saat-saat ini kita ada di lockdown dan kita ada di rumah Gunakan waktu-waktu yang ada Sempatkan dirimu untuk berdoa Untuk berdoa Kenapa? Kekuatan kita akhir ini adalah doa Memang virus corona mengajarkan kita untuk kita berdoa Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh Kita harus menyatakan itu dengan benar-benar dihadapan Tuhan Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam setiap kita doa Hadirat Tuhan memenuhi kita Urapan Tuhan memenuhi kita Semangat baru kita dapatkan Amin Yang kedua, rahasia yang kedua adalah Di Habaku pasal 2 ayat yang 4 Saya temukan di sini Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya Orang yang membusungkan dada Orang yang tadinya mungkin merasa bisa Orang yang tadinya merasa dengan kekuatan dia Dengan harta kekayaan yang ada Dia merasa dia mampu Tapi hari ini membuktikan kepada kita Bahwa kekayaan kita Kekuatan kita Yang ada dalam dunia ini terbatas Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Dikatakan apa? Hidup karena imannya Orang yang mengandalkan Tuhan Dalam ayat yang kepasal kedua ayat yang 4 Habaku pasal 2 ayat 4 Saya mendapatkan bahwa Nabi Habaku mengerti betapa pentingnya Kita itu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini Amin ya Betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan Amin ya Orang yang membusungkan dada adalah orang yang tidak merasa bahwa dia mampu Merasa bahwa dia kuat Merasa bahwa dia hebat Merasa bahwa dia mampu mengatasi segalanya Tapi hari ini kita bisa belajar Dari Nabi Habaku Dia sadar akan kemampuannya dia Dia sadar kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup Kenapa dia bersuka cita Kenapa dia tidak Karena dia tahu bahwa Kalau saya mengandalkan Tuhan Tuhan pasti pelihara saya Saya mengandalkan Tuhan Pasti Tuhan memberkati saya Saya mengandalkan Tuhan Pasti Tuhan menolong saya Saya mengandalkan Tuhan Pasti Tuhan meluputkan saya Makanya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Dia tetap tenang Dia tetap bersuka cita Tetap bersyukur Kenapa? Karena dia adalah orang yang terus dalam hidupnya Mau mengandalkan Tuhan Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini Percayalah Tuhan pasti pelihara kehidupan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang tidak akan pernah layu daunnya Apa saja yang dibuat dan dikerjakannya Dibuat Tuhan Berhasil Amin ya saudara Tuhan pasti Membuat kita dalam keadaan yang krisis seperti ini Kita lekatkan diri kita kepada Tuhan Kita berdoa di hadiah Tuhan Kita andalkan Tuhan Tuhan pelihara kita Tuhan sanggup menolong kita Tuhan sanggup memulihkan kita Percaya itu Andalkan Tuhan Sungguh-sungguh dalam hidupmu Hari-hari ini kita dibelajari Untuk terus mengandalkan Tuhan Jangan andalkan kekuatan kita Jangan menganggap bahwa kita punya harta kekayaan yang ada Lalu itu bisa menolong kita Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Yesus memberikan satu perumpamaan Ada orang kaya yang merasa bahwa Dia punya harta kekayaan dalam dunia ini Seluruhnya Dan berkata Hai jiwa ku tenanglah Karena ada tersedia banyak harta Tapi Yesus bilang begini Hari ini pun nyawamu diambil Kemana ke hartamu Nyawa kita itu lebih berharga Saudaraku yang saya kasihi dalam Andalkan Tuhan Nyawa kita ini ada di tangan Tuhan Hari ini kalau engkau punya harta Engkau merasa Engkau bangga dan engkau hebat Tuhan hari ini pun bisa mencabut itu semua Dalam sekejap Dan engkau tidak punya apa-apa Perhatikan kehidupan daripada Ayub Tuhan begitu baik kepada Ayub Dalam sekejap pun Dia bisa habis hartanya Tapi dia tidak pernah tinggalkan Tuhan Dia tidak pernah melupakan Tuhan Kita belajar dari Nabi Habakuk Dia tetap bersuka cita Kenapa? Apa yang membuat dia suka cita? Dia orang yang ada selalu di hadirat Tuhan Di menara doa Dia suka berdoa Yang kedua Karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Amin ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Biarlah renungan kita di hari ini Menguatkan kita Membawa kita Untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Percayalah Pasti Tuhan selalu menolong kita Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Bapak kami dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anak-anakmu berada Hambung datang kepadamu Kami berdoa buat anak-anakmu ini Bapak Tuhan Tolong mereka Tuhan besertai mereka Tuhan mampukan mereka Biarlah kami belajar satu hal dari kehidupan Dari Nabi Habakuk Dalam keadaan yang dimana semuanya mengecewakan Semuanya tidak menghasilkan apa-apa lagi Namun dia tetap bersuka cita Dia tetap berberdaya Kamu temukan sebuah kunci bahwa Nabi Habakuk Dia tetap bersuka cita berdaya Karena apa? Karena dia suka berdoa Dan dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami Biarlah Tuhan menjumpai dalam kehidupan ini Kami selalu suka dengan doa Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini Berkati anak-anakmu, umatmu, jemaatmu Dia ada di GBIW Silatumenten Dimanapun mereka berada saat ini Bapak-Ibu berdoa buat kehidupan mereka Tuhan menolong mereka Tuhan memampu ke mereka Menolong rumah tangga mereka Bila engkau jumpai dalam rumah tangga mereka Ada masalah Tuhan kami berdoa Dalam nama Yesus Tuhan campur tangan dalam rumah tangga mereka Dan ada suami istri yang mungkin Cek cowok berantem Hama berdoa Tuhan pulihkan Jaman dalam nama Yesus Mereka menjadi akur kembali Dan mereka membangun mesbah Dan mereka mengandalkan Tuhan Dalam hidup mereka Kalau Tuhan jumpai dalam anak-anakmu yang saat ini Mengalami sakit Baik Ibu Vivi yang sakit Maupun bagi Ibu Meribong yang anaknya sakit Bahkan buat Yang lain Kami berdoa Bapak Yang kalau mungkin mereka saat ini Menyaksikan ini Dan mereka sakit Dan kamu berdoa Biar mereka taruhkan tangan mereka Di bagian tubuh yang sakit Dan kamu berdoa di tempat ini Tuhan jama mereka Tuhan sembuhkan mereka Tuhan toh Oleh bilur-bilur Yesus Mereka menjadi sembuh dan sehat Dalam nama Yesus Kamu berdoa buat umat Tuhan Jemaat Tuhan yang Ada di GBW Silatumenten Bahkan buat yang saya nyaksikan kami Di channel Youtube KMTT maupun di Facebook Kamu berdoa Bapak Bila engkau jumpai Mereka sakit saat ini Mereka terbari Di rumah sakit Mereka yang saat ini Berada dalam kehidupan Kebutuhan-kebutuhan ekonomi Yang sulit Mari Tuhan berdoa Tuhan tolong mereka Campur tangan Bapak Sembuhkan dan pulihkan Dan nolong mereka Bapak dalam nama Yesus Berikan mereka penghiburanmu Berikan mereka pertolonganmu Bapak Berikan mereka Oh kekuatanmu Semangatmu Spirit Nabi Habaku Itu ada dalam kehidupan mereka Mereka tetap berria-ria Mereka tetap bersuka Mereka tetap semangat Karena Tuhan yang berjanji Untuk menolong kami Tidak pernah mengingkar ke kami Tidak pernah mengecewakan kami Berkati umatmu Bapak Satu persatu Dimanapun mereka berada Usaha mereka Keluarga mereka Rumah tangan mereka Mantu mereka Cucu mereka Semuanya Tuhan berkati Pagari mereka semua Bapak Dalam hadiratmu Sehingga kami selalu aman Dalam pameran Bapak Terpujilah engkau kekal Untuk selama-lamanya Bapak Bangsa kami Indonesia Kami serang ke dalam tanganmu Berkati bangsa ini Bapak Berkati keadaan negara kami Biar virus corona ini Akan berlalu Dan kami melakukan Segala iftad yang baik Terpujilah engkau kekal Selama-lamanya Bapak Dalam nama Yesus Kami bersuku dan berdoa Buat kebenaran firmanmu Haleluya Haleluya Amen Amen Bapak ibu Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton